Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terus kesahabatan, kakak, adik, temen, jadi pecah yang udah bertahun-tahun Kita lewati debat field press, sampai akhirnya pemilihan presiden dengan damai Presiden semoga cepat berlalu dan masyarakat kembali bersatu latar belakang Debat pertama menurut gue agak garing dan cringe sih Karena moderatornya satu menurut gue gak terlalu bisa jadi moderator yang baik Yang bisa misahin antara kiri dan kanan gitu Terus untuk audiensnya, menurut gue yang namanya debat itu sebisa mungkin Cuma orang debat, kalau ada juri-juri sama moderator, kameramen, dan wartawan Dan orang-orang pers lah, gak perlu ada audiens karena itu sangat mengganggu Jadinya jiper juga, jadinya gak adil gitu Terus untuk yang kedua, lebih ke substansi sih Gue pengen tau substansinya si kubu A dan kubu B ini apa aja Karena yang kemarin tuh cuman akhirnya anekdotal sama atominem, serang-serangan doang Semoga debatnya semakin panas lagi, makin seru lagi, sama after effectnya Karena yang kemarin tuh masih ada kayak menjelek-jelekkan apa segala macem Jadi kalau bisa, kita yang nonton tuh ya lebih supportive lah gitu Jadi kayak yang debat yang lebih seru, penontonnya lebih supportive lagi Itu sih Sub indo by broth3rmax